Pemirsa dipicu karena permasalahan dengan istri, seorang suami nekat membakar rumahnya sendiri. Setelah membakar rumah, sang suami langsung melarikan diri. DS warga Cipedes kota Tasik Malaya ini nekat membakar rumahnya sendiri pada minggu malam. Aksi DS ini dilakukan setelah terlibat cekcok dengan istrinya, Puji Lestari. Menurut pengakuan istri pelaku, dirinya sedang berada di rumah orang tuanya. Namun tiba-tiba didatangi pelaku sambil marah-marah menanyakan telpon selula. Tak lama kemudian, DS pergi ke rumahnya yang masih berlokasi di kampung tersebut dan langsung membakar karpet menggunakan bensin di ruang tegar rumah. Api langsung membakar seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah. Warga yang mengetahui ada kebakaran berupaya memadamkan api. Berantem sama istrinya. Pas saya lari ke sini, dengar cerita-cerita. Pas saya lari ke sini, ada suara api yang bunyi petek-petek gitu. Pas dilihat, ternyata ada api. Saya lari lagi ngambil ember. Terus ada banyak bantuan teman-teman nyirang ke sini. Jadi Pak, kebakar apa gimana sih Pak? Dibakar, disiram sama bensin sengaja. Sama siapa? Sama suaminya. Kasus pembakaran rumah tersebut saat ini ditangani oleh Polsek Indi Hiang Polres Tasik Malaya Kota. Sementara DS langsung melarikan diri, usai membakar rumah. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juhar Yono, INews Pelaporkan. Terima kasih kerana menonton!